Siapa yang menyangka, jika kap lampu warna-warni ini adalah popok bekas pakai yang biasanya berakhir di tempat sampah. Di tangan ibu-ibu kreatif, popok bekas bisa disulap menjadi barang-barang yang memiliki nilai jual. Inilah kesibukan kelompok ibu rumah tangga di Jalan Piranha Atas, Kelurahan Tunjung Sekar, Kota Malang, saat berkreasi menggunakan popok bekas. Dalam berkreasi, setiap orang memiliki perannya masing-masing, mulai dari memilin popok menjadi tali hingga merakitnya menjadi sebuah kap lampu. Semua pekerjaan ini dilakukan oleh Debbie bersama tiga orang ibu-ibu lain. Berawal dari pelatihan yang dilakukan oleh PKK yang mengajarkan cara membuat pot bunga dari popok, Debbie Fitriani mencoba berkreasi dengan mengubah popok menjadi kap lampu agar terlihat beda dari kelompok lain. Debbie menuturkan, untuk membuat satu kap lampu dibutuhkan 60 hingga 70 popok bekas. Dengan begitu, semakin banyak popok yang digunakan, semakin bagus dalam mengurangi limbah. Selain popok bekas, botol bekas dan kayu juga menjadi bahan utama dalam pembuatan kap lampu. Popok bekas yang sudah dicuci bersih ini lalu dipilih menjadi tali, kemudian dirangkai menggunakan lem sesuai dengan bentuk yang diinginkan, lalu dicat. Untuk saat ini, produksi kap lampu karya ibu-ibu ini masih sangat terbatas, karena proses produksi mereka kerjakan setelah tugas utama mereka mengurus rumah tangga selesai. Waktu itu saya merenung, mencari inspirasi, lalu kebetulan ada limbah botol, ada limbah kayu, jadi saya menggunakan secara ilhamnya saja, dapat inspirasi, saya bikin lampu duduk seperti itu. Harga yang ditawarkan untuk satu buah kap lampu cukup terjangkau, mulai dari Rp75.000 hingga Rp135.000. Untuk pemasaran, masyarakat sekitar cukup mendukung produk mereka, karena sebagian besar kap lampu ini dibeli oleh warga. Selain itu, ibu-ibu ini juga aktif mengenalkan produk mereka melalui pameran UMKM. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur